Intro Rivalitas Kingmaker Paloh Mega Cokowi yang jadi pemenangnya Dilansir dari Tagar.id Intro Pertemuan Surya Paloh dengan Anies Baswedan bikin heboh Apalagi setelah pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem itu seperti memberi sinyal akan mendukung Anies sebagai Capres 2024 Gampang ditergak, kemana arah pertemuan itu? Paloh sepertinya bereaksi ketika PDIP bersemangat mengajak Gerindra masuk ke Koalisi Jokowi Pertemuan Paloh Anies sendiri dilakukan bertepatan dengan pertamunya Prabowo Ketokumar Disuguhi nasi goreng oleh Megawati Soekarno Putri Sebelumnya, para Ketua Partai Koalisi Jokowi juga bertemu Minus PDIP, Nasdem, PKB, Golkar, dan P3 Sepertinya bergandengan tangan menghadang masuknya Gerindra Wajar sih Jika Gerindra masuk koalisi Bisa dipastikan Sebagai pemenang pemilu kedua dalam jumlah suara Gerindra pasti meminta catah pos-pos strategis Minimal dalam pembicaraan awal mereka sudah mengincar posisi ketua MPR Jika masuk kabinet, Gerindra pasti juga gak mau kalau cuma dapat kursi menteri penggembira Mereka pasti berharap mendapatkan menteri-menteri yang berpengaruh Wajar saja, pemilu depan Jokowi sudah tak punya ruang untuk tampil kembali Komposisi kabinet mendatang dipastikan akan sangat menentukan arah permainan politik pada 2024 Yang juga menarik, langkah Paloh itu seperti menegaskan Selain Megawati, dia juga berusaha tampil sebagai King Mechor Paloh memang tidak berniat duduk dalam jabatan publik Tapi dia terus memperbesar pengaruhnya dengan berbagai manuver PDIP sepertinya banyak kecewa dengan langkah Nasdem ini Pada pemilu kemarin, banyak kepala daerah kader PDIP yang digait membantu Nasdem Kabarnya, Nasdem menggunakan kekuatan kader-kadernya yang menduduki jabatan strategis untuk melakukan manuver Disebut-sebut, peran orang-orang kejaksaan cukup signifikan membuat banyak kepala daerah tunduk Bukan hanya kepala daerah sekelas gubernur, bupati atau wali kota Bahkan, sekelas kepala desa juga aktif di garap Hasilnya, Nasdem merupakan partai dengan penambahan suara terbesar selain PKS PDIP sendiri hanya menikmati efek ekorjas pencalonan Jokowi yang tak terlalu besar Jika diamati, dalam politik nasional, peran Megawati dan Paloh ini sangat menentukan Mereka berdua memposisikan diri sebagai kingmaker Pengaruhnya kental dalam setiap kebijakan politik Keduanya berebut pengaruh dalam lingkaran Jokowi Lihat saja, sejak awal Jokowi menjabat presiden Megawati mengeluarkan statement bahwa Jokowi adalah petugas partai Statement itu sendiri memicu kontroversi yang berakibat Agak menyudutkan posisi presiden Tapi arahnya jelas, statement itu disampaikan sebagai penegasan Bahwa Jokowi adalah kader PDIP Jokowi harus pandai-pandai bermain di antara dua gelombang besar ini Berbeda dengan Paloh Jauh sebelum PDIP memberi dukungan kepada Jokowi untuk periode kedua Nasdem pagi-pagi buta sudah memberikan dukungan Padahal orang juga tahu PDIP pasti memberikan suaranya untuk Jokowi Tapi manuver Nasdem memberikan posisi seolah Paloh lah yang duluan mendorong Bahkan dalam beberapa kesempatan Paloh sempat berseloroh bahwa Jokowi adalah kader Nasdem Buktinya Nasdem lah yang lebih dulu memberikan dukungan Kepada Jokowi Hal yang sama juga dilakukan Nasdem saat pencalonan Pasuki cahaya purnama di Pilkada Jakarta Nasdem buru-buru menyodok sebelum PDIP Yang paling menyakitkan bagi PDIP adalah Langkah Nasdem ketika mendorong Ridwan Kamil di Pilkada Jawa Barat Padahal waktu itu RK sudah rantang runtung dengan PDIP Hanya saja proses pengambilan keputusan di PDIP itu memang lelet Itulah yang bikin RK akhirnya memilih berlabuh ke Nasdem Style Megawati memang begitu Selalu belakangan dalam bersikap Ini bisa jadi kekuatan sekaligus kelemahan Kekuatan karena sebagai partai terbesar Sikap Megawati selalu ditunggu Justru dengan tidak terburu-buru bersikap Makna PDIP dalam setiap momen politik jadi tambah signifikan Tapi kelemahannya Para calon kepala daerah potensial jadi merasa digantung Dulu PTP berinisiatif mau maju via jalur independen Karena suasana digantung itu Inilah yang dimanfaatkan oleh Paloh Nasdem kerap mengambil langkah cepat untuk pencalonan Akhirnya banyak kepala daerah yang merasa berutang budi pada Nasdem Kita melihat persaingan Megawati dan Surya Paloh ini sebagai dua orang kingmaker Kini keduanya sudah melesakan pengaruhnya kepada Jokowi Tentu saja pada akhirnya Jokowi harus pandai-pandai bermain di antara dua gelombang besar ini Sebab sebagai presiden Jokowi juga sudah menjadi sentrum dari semua kepentingan politik Megawati dan Paloh silahkan bermaneuver Toh ujung-ujungnya yang menentukan adalah Jokowi Justru persaingan dua gajah ini sangat menguntungkan posisi Jokowi Sepanjang dia mampu mengelola konflik keduanya dengan manis Dengan adanya persaingan ini berakibat tidak ada dominasi sebuah partai atau seorang tokoh terhadap keputusan Jokowi Persaingan itu justru mendorong presiden untuk berdiri di atas pertimbangannya sendiri Pertemuan Paloh dan Anis itu hanyalah kosmetik Belum tentu Nasdem mau mencalonkan Anis nanti Pertemuan tersebut hanya lambang bahwa Paloh kini juga berposisi sebagai kingmaker dalam politik selain Megawati Tapi dari semua kingmaker sesungguhnya adalah Jokowi Dialah yang menjadi sentrum semua kepentingan sekarang Jadi dalam rivalitas kingmaker antara Surya Paloh dan Megawati Jokowi lah yang jadi pemenangnya Terima kasih telah menonton